Intro Dan Ramil 090, Sengah Temilah Kodim 1201 mempawa bersama anggotanya melakukan kunjungan kerja ke rumah panjang di desa saham. Tujuan kunjungan ini dalam rangka menguatkan hubungan dengan warga penghuni rumah yang menjadi ikon di Kecamata Sengah Temilah Kabupaten Landak ini. Rumah Radang atau Rumah Panjang telah ada sejak tahun 1875, memiliki panjang 180 meter dengan bahan bangunan berupa kayu besi atau kayu belian. Terdapat 35 tangga untuk naik ke atas rumah panggung ini dan terdapat 35 pintu masuk yang ada melabangkan ada 35 kepala keluarga yang tinggal di sini dengan ketinggian rumah dari tanah sekitar 4 meter. Meski konstruksi rumah panjang ini sudah tua, namun rumah masih kokoh, layak huni dengan kondisi yang sangat rawat. Keakrapan para penghuninya tercermin dalam suasana hangat saat berlangsung komunikasi dengan Dan Ramil 090, Sengah Temilah. Dan Ramil 090, Sengah Temilah Kodim 1207 mempawah Leda ARM Suwandi mengatakan kunjungan ini sebagai tali asi dan silaturahmi antar koramil dan warga setepat yang menghuni rumah ini. Diamond, salah satu penghuni rumah yang sudah berumur 78 tahun mengatakan menyambut gembira kedatangan aparat TNI yang membuat suasana menjadi ramai. Anak-anak pun sangat riang menyambut kedatangan bapak-bapak berbaju loreng. Saya dan Ramil Sengah Temilah berserta anggota Babinsa dalam hal ini, pada hari ini melakukan kunjungan ke rumah panjang yang ada di desa saham ini dalam rangka untuk mendekatkan dan mengangkapkan diri kepada pengurus dan para keluarga yang tinggal di rumah panjang ini sebagai bantuk kemanunggalan dan keakraban antara TNI dengan masyarakat. Kemudian ini juga sebagai bentuk kehadiran aparat komando kewilayahan. Itu bahwa kami selalu ada dan selalu berada di tengah-tengah masyarakat sekitar yang ada di wilayah binaan kami. Sekaligus memberikan pemahaman tentang arti dan pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari agar keluarga yang ada di rumah betang ini selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan menerapkan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tentu semua berharap rumah panjang akan tetap dilastarikan sebagai warisan sejarah yang masih tetap dapat difungsikan dengan baik oleh generasi mendatang. Tim Liputan, KSTV Sampai jumpa di video selanjutnya.